Untuk itu diperlukan kelapangan hati, kewarasan akal untuk menerima perbedaan-perbedaan tersebut Sehingga perbedaan yang ada di sekitar kita, kita jadikan sebagai bentuk kekuasaan dan keagungan Allah SWT Nah orang-orang yang Allah tampangkan hatinya, kewarasan akalnya adalah orang-orang pilihan Orang-orang yang menyadari bahwa itu semua adalah bagian dari cintaan Allah SWT Bukan dijadikan motivasi untuk berbeda-beda sehingga menjadikan persilisihan di antara kita Bapak-Ibu, Yaudi Ramadzahullah SWT Alhamdulillah Hari ini, di pagi hari ini Kita sudah mulai melaksanakan ibadah kuasa Yang mana ibadah kuasa ini Sebagaimana yang Allah sebutkan dalam surah al-laka al-raha ayat 183 Bertujuan untuk la'an dakut Wahai orang-orang yang beriman Ditetapkan kepadamu berkuasa Sebagaimana ditetapkan oleh orang-orang sebelum kamu Agar kamu menjadi orang-orang yang bertakwa Ini adalah salah satu tujuan Harapan atau capaian Dari bulan Ramadan itu sendiri Bagaimana menggeleng-geleng Orang-orang yang melaksanakannya Mengisinya dengan amal-amal salih Menjadi orang yang bertakwa Ada tiga capaian Yang ingin Allah harapkan kepada kita Kalau kita lihat Di ayat setelahnya Itu Allah sebutkan La'an lakum Tashkurun Ketika Allah berbicara Ayyaman ma'gudaj Atau setelahnya juga Syahwa ma'ghala lalini Itu Allah ingin Capaian setelahnya itu Adalah La'an lakum Tashkurun Kalau pertama jadi La'an lakum Tentakut Mudah-mudahan kamu menjadi orang yang bertakwa Kemudian yang kedua Mudah-mudahan kamu menjadi orang yang bersyukur Kemudian setelah itu lagi Tujuan dari Yang ingin Allah capaikan kepada kita La'an lakum Yang syukur Jadi tujuan yang ketiga Yang ingin Allah Harapkan kepada kita Supaya kita menjadi orang yang cerdas Nah Bapak Ibu yang merupakan Allah Subhanahu wa ta'ala Makanya akan kita bahas ini Pada subuh hari ini adalah capaian yang pertama Yaitu La'an lakum Tentakut Mudah-mudahan kamu menjadi orang yang bertakwa Kalau kita lihat Dalam titik Tentu Melimu Al-Quran Apa itu Makna takwa Imam Rohit Asfahani mengatakan Takwa itu bermakna Wikoyah Yaitu penjagaan Di dalam kitabnya tersebut Imam Rohit Asfahani juga Merincikan Bahawa makna takwa itu Ialah Ijitinabun nawahi Wam'titalul awamin Ia ini Menjauhkan kepada Hal-hal yang dilarang Dan juga Mengerjakan segala Perintah Kalau ada Seorang gembala Dia mempunyai Dia sedang Menggembala Kambing Ketika dia ingin Memberikan makan Ketika dia ingin Menggeri Kambingnya Lalu dia melihat Lalu dia melihat di depannya Ada Rumputan Yang berada di tanah Yang bukan Miliknya Atau dia Sudah Pastikan Ketika dia Letakkan Kambingnya Di tanah tersebut Dia yakin Orang yang memiliki Tanah tersebut Tidak ikhlas Tidak ribau Kalau Rumputannya Meskipun Hanya rumput Itu dimakan Oleh Kambingnya Nah orang Yang melarang Atau Menjaga Kambingnya tersebut Tak sampai Kepada Kebun Orang tersebut Itu disebutkan Orang yang Bertak Bertak Menjaga Kambingnya Supaya Tidak Memakan Yang Yang haram Maka Pergerakan Ketak Atau Pergerakan Wikoyah Penjagaan Tersebut Dimulai dari Menjauhkan Diri Daripada Hal-hal Yang diharam Diharamkan Allah Subhanahu Wata'ala Maka Kalau kita Lihat Nilai Wikoyah Atau Nilai Penjagaan Daripada Yang haram Yang Diharapkan Atau Yang ditujukan Dari Ibadah Kuasa Tersebut Yakni Kalau kita Lihat Dalam Hadis Rasulullah Yang pertama Adalah Menjaga Mata Atau Maaf Menetralkan Faraj Atau Kemaluan Sebagaimana Rasul Katakan Ya Sanggup Untuk Menikah Tapi Tapi dia Nafkah Batin Sanggup Tapi Nafkah Gohir Tak Sanggup Nah ini Orang Banyak Pandai Nafkah Batin Mau Sebanyak Banyaknya Bisa Tidak Banyak 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 Orang Yang Angkat Tangan Nah ini Bahaya Zaman Sekarang Ini Orang Yang Banyak Bisa Kalau Orang Sanggup Baah Maka Hendaklah Dia Menikah Hendaklah Dia Mencari Pasangan Apa Tujuan Menikah Menjaga Pandang Pandangan Dan Juga Menetralkan Maaf Maaf Haraj Tapi Kalau Dia Tak Sanggup Apa Solusinya Maka Hendaklah Dia Berkuat Kuasa Nah Empat Hari Yang Sudah Kita Laksanakan Ini Atau Tiga Hari Yang Sudah Melaksanakan Ibadah Kuasa Bagaimana Nilai Nilai Wijah Wijah Atau Nilai Nilai Wikoyah Yang Dimaksudkan Oleh Takwa Itu Kita Terangkan Sudah Pandai Kita Menjaga Mata Terlebih Menjaga Kemal Kadang Ada Orang Kuasa Matanya Terlalak Dan Juga Saya Sarankan Sama Bapak Ibu Semua Bantu Orang Menjaga Matanya Juga 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 Juga